Nah, hari ini kami sudah menyampaikan duplik, duplik itu artinya kita lakukan asal-asal, kita lakukan asal yang disampaikan boleh di asal-asal sebelumnya, tadi ada 60 halaman yang kami sampaikan berinci detail menyambungkan antara alamat yang kami sampaikan yang sudah disampaikan berdua bulan, terutama saya banyak dengan keterangan masing-masing saksi, karena yang berkesesuaian, mana yang tidak berkesesuaian semuanya pengembangan di dalam duplik-duplik yang tadi tahu rekan-rekan bisa menyaksikan semua jadi, ini adalah respon dari replik, karena rekan biasa di persidangan yang disampaikan, menurutkan kami tidak mendasari pada fakta, nanti yang ada di persidangan sebagian besar di supaya memandang, oh seperti itu ya, dalam generasi, betul-betul, dalam kesidangan ini kan dimana kita betul-betul harus bisa menyertikan, karena dari sisi biasa, kita menjawab, betul-betul bisa menyertikan kalau tujuhannya adalah, sehingga harus disambung melakukan penyempatan tersebut, terhadap korban, maka secara nyata itu harus bisa dicerakkan, ini bisa menyertikan, bagaimana secara nyata penyempatan tersebut dilakukan dengan, tadi kami seluruhkan misalnya dengan senjata apa, jenisnya apa, bagaimana cara menimpaknya, siapa jauhnya menimpak itu harus dijelaskan secara spesifik, karena dengan dalam perkara ini adalah lusufat berkaitan untuk melakukan sekalian itu, namanya selain dengan waksin, waksinnya tidak hanya melakukan perbuatan untuk menjelangkan nyawa, tapi juga dikutuk ikutnya akibat dengan pelanian yang korban. Nah, itu yang menurut kami, tadi kami sampaikan, tidak ada bukti-bukti yang cukup memadai untuk mendukung argumentasi atau dakwaan, dan juga contoh tadi sampaikan untuk sepenuhnya dan lain sebagainya. Kami juga menyampaikan, tadi kami sampaikan yang meringankan, yang ada resmi yang saya lalu, itu juga tidak disampaikan sama sekali, dan juga dikutuk tadi, kami pangkat juga, ada aspek-aspek keringatkan yang harusnya juga dipersimbangkan oleh mahasiswa itu, terutama soal kenapa-kenapa itu terdakwa di melakukan jendela secara berencana, tapi yang menurut kami, tidak dilakukan secara berencana. Kemudian juga soal, apa namanya, aspek aspek, soal saya, terdakwa Pak Bersambung juga sudah menyampaikan secara faktual ya, apa yang sudah ketahui di awal sesudahan, dan seorang sesudahan juga telah menjalankan masyarakat yang sedangkan ini secara berat. Juga tadi kami singgung juga soal adanya pasal yang tidak digunakan, dan ini jadi industrius di dalam pembuatan penerah ini, karena dalam dakwaan, Jaksa hanya menggunakan pasal 55 dan 1 ke-1, artinya bersama-sama. Sementara kami melihat dalam konstruksi ini seharusnya digunakan adalah pasal 55 dan 1 ke-2. Konsekuensi tidak dimaksudkannya. Pasal tersebut itu menyebabkan, kalau nanti, sekali lagi, tapi ini bergantung kepada majlis ini, kalau nanti tidak terkuti 55 dan 1 ke-1, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan ini sebagai konsekuensi utama. Sekali lagi saya tersandar pada hukum ya, karena kami seberdokerasi hukum juga jaksa menuntut umum, dan hati berdomannya ini kan, norma-norma yang ada di dalam hukum, yang diterapkan dalam kasus kompleks, yang menciptakan ini dalam kebanyakan dakwaan, dan di samping. Kalau malah terkait bonus tanggal di Indonesia, nanti bagaimana kekeluapannya, dan bagaimana kalau hakim, menurut Indonesia, lebih dari keuntungan jatuh? Saya kira kami yakin lah, hakim akan mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya semua hal yang sudah diperhatikan dalam persidangan ini. Artinya hakim, tentu kami berharap tidak menutup mata hanya pada satu pihak, begitu, kemudian meninggalkan pihak yang lain. Tapi betul-betul kami berharap bisa berjiri secara objektif, dengan sudut pandang yang objektif, mengambil keputusan yang adil, bukan hanya untuk masyarakat, bukan hanya untuk korban, tapi juga terdakwa yang tidak boleh juga ditinggalkan. Karena keadilan ini harus keadilan untuk sebuah itu, seperti ini. Dan kami masih punya yakinan bahwa harapan akan keadilan itu sempat disampaikan pada Bledoni Pak Bedi Sambung, walaupun hanya sekitik, yang dalam ruang sidang ini cukup sesak, tetapi harapan itu masih ada untuk terdakwa Pak Bedi Sambung. Itu sebitnya. Dengan harapan, kondisinya adalah apa? Kondisinya tentu lebih ringan lah, daripada Pak yang sudah disampaikan dari tuntutan di Jaksa. Dan sesuai dengan tadi kami sampaikan, di dalam baik pembelaan, maupun dalam publik yang kami sampaikan. Ada soal yang juga tadi, pasal 55 ayat 1 terlalu itu tidak diundangkan. Jadi apakah kemudian kita bisa menjatuhkan kidanan terhadap seorang pelaku yang tidak didatwakan di dalam terhadap dakwaan pembelaan ini. Secara hukum itu tidak mungkin. Tapi nanti kita lihat bagaimana kemudian mengakibatkan memkonstruksikan para regi sekali lagi. Harapannya kita bisa melihat berdasarkan tadi persidangan, dari secara putih dan menutup secara adil untuk semua yang berban secara kegiatan juga tegak. Kalau keadaan psikologis Pak Femi Sambu, di mana nih Pak? Apalagi mendekati hari hidupkan polis. Kalau Pak Sambu, beliau kan sampai dengan awal seperti itu profis yang ada di dalam sejalan ini. Berupaya akan semangat-semangat yang bisa dilaksanakan. Kalau kita akan menangkapkan dan juga sebagai orang-orang yang terakhir, tentu apapun keputusannya, harus siap. dari rumah dari Sambu juga sudah menyiapkan mentalnya begitu. Lebih jauh sebenarnya juga mungkin mereka juga sudah menyiapkan keluarga disini. Tapi sekali lagi, yang perlu disini bukan dari Pak Femi Sambu, yang perlu adalah kepada kita semua ya, media, masyarakat, bagaimana memberi kesempatan kepada hakim supaya bisa ada ruang untuk memperoleh penghasil. Jangan ada tekanan, jangan ada upaya untuk mengolah. Supaya betul-betul hakim bisa memutuskan secara adil. Sekali lagi, akara ini adalah akara yang sangat serious dan menurutkan nasib dan jalan kehidupan bagi seorang tergantung, sepertinya juga keluarganya. Itu yang kita mesti berhenti. Marilah sama-sama sekali lagi kita beri kesempatan kepada hakim untuk bisa menilai secara cernih dalam mengerti pengadilan keputusannya naik. Sejauh ini ada tekanan memang bang? Saya tidak tahu. Saya kan bilang mari kita sama-sama jadi kita berharap marilah ini mengajak ini kalau dibilang mengajak supaya kita sama-sama memberikan ruang karena ini bukan hanya soal untuk masyarakat. Ada kedakuan juga yang mesti ditentukan perjalanan kehidupannya bagaimana dia dihancam dengan kemampuan mati itu ancaman yang sama-sama. Untuk memutus pidana yang begitu serius perlu keinginanannya masyarakat. Perluklah hati-hati oleh karena itu mari kita sebagai masyarakat sehingga negara hukum kita beri kesempatan kepada pengadilan kepada adil sakit untuk bisa mempertimbangkan dan menjernih dengan baik dan kemudian mengambil keputusannya yang adil seperti saya sampaikan tadi. terima kasih. 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 terima kasih.